Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Pak Dewa di channel Segala Teknik Channelnya Orang Kuningan Nah ini kali ini Pak Dewa membuat video tentang cara menggulung ulang dinamu kipas angin ya Ini kipas angin regensi 24 alur 24 lubang ya Ini Pak Dewa sudah membuat kilitannya ya Bulungannya, bulungan buat running atau kawat jalan Nah ini bulungannya ya buat yang 14, 16 Ini jalannya 14, 16 ya Jumlahnya ada 8 kumparan Nah ini untuk yang 14 nya nih 300 ya Nyambung ke kumparan yang 16 Ini yang 16 nya Nah ini 300, 600, 300, 600, 300, 600, 300, 600 Ya Nah ini kali ini Pak Dewa membuat video Di permintaan dari bosku juga yang di Youtube ya Yang minta cara nyambung kawat email Nah ini kawat email, kawat email ini ya Kipas angin Nah ini sekalian aja Pak Dewa bikin videonya Secara gulung juga ya Nanti cara nyambungnya disatuin aja Jadi videonya agak panjang ya nanti ya Soalnya Pak Dewa enggak bikin video part 1, part 2, part 3 ya Jadi langsung satu video aja Biar enggak keder Ini sementara nih Pak Dewa masukin kawat running dulu ya Kawat jalan dulu Biar nanti buat speednya Speed 1, 2, 3 nya Nanti Pak Dewa gulung lagi sekalian Biar bosnya paham ya Yang lagi belajar Maklum katanya pemula Ya enggak apa-apa Namanya mau belajar ya Banyak nanya Ya enggak apa-apa Biar tambah Tambah apa wawasa Kalau enggak nanya kan nanti salah malah Ini ya Pak Dewa langsung masukin aja dulu ini ya Buat kawat jalan dulu Nah ini untuk Langkah awal ya Pertama Kawatnya masuk Ini kawat 16 ya Kawat 16 Jumlah lilitannya 300 Nah ini kawat awalnya ada di sebelah Kiri ya Ini kawat awal Ini kawat awal Ini kawat awal Dari kiri sini Nah ini 1, 2, 3, 4 ya Terus yang 16 nya Sama ya Nanti kawat ininya Kawat masuknya kiri Ini keluarnya kanan Nah yang ini juga nih Keluarnya kanan ya Ujungnya Ini yang 16 ya Kawatnya jumlahnya 600 Yang satu Yang satu bambu ya buat batunya hati-hati nyelip hati-hati nyangkut kawatnya kawat kecil 018 ini 16 1.4 1.6 ini pengikatnya dibuka dulu ya keluarnya disebelah kanak ini masuknya kawat awal dari sebelah kiri dari 1.4 1.6 ini masuk lagi 1.4 lagi ya kalau yang ini keluarnya disebelah kanan ini yang 1.4 ini disebelah kiri ujung kawat keluarnya nah dari sebelah kiri sini ya jangan salah pokoknya kalau salah nggak bakal bener muternya nggak muter malah ini juga sama ya jumlahnya 300 ini 1.4 juga nah ini 1.4 nya keluarnya yang ini yang diletan kedua ini ada disebelah kiri ini ya nah ini yang 1.6 nya nanti keluarnya ada disebelah kiri juga pokoknya harus teliti ya pas lagi masukin kawat jangan sampai kebalik kalau kebalik nggak bener nah ini ya jadi sebelum masukin ini diteliti dulu nih nah ini yang 1.6 nya juga ada disebelah kiri ya nah ini nah ini buat yang kemarin minta dibuatkan tutorial ya alhamdulillah hari ini ada yang bawa karen nya aja nih karen apa namanya eee regensi kipas angin regensi nah sebenarnya merek sih nggak jadi ini ya merek sama aja sebenarnya yang penting lubangnya sama 24 alur dipakai ke merek apaan aja sama wadaw kenapa pot aduh berisik amat ini 1.6 yang lilitan kedua keluar di sebelah kiri kumparan pertama nih 1.2 sekarang masuk ke kumparan yang ketiga ini keluarnya kalau yang ini sebelah kiri nah yang ini keluarnya di sebelah kanan jadi bolak-balik terus ya jangan searah yang ini keluarnya di sebelah kanan ini ngawatnya ya ada di sebelah kanan nah ini 1.4 juga jumlahnya sama nih 300 300 lilit kawatnya 0.18 0.18 kemarin juga ada yang nanya itu kawatnya berapa on abisnya sebelumnya pada udah ngitung on-onan lagi sih ya jadi ngitungnya lilitan ini aja kadang-kadang kita beli sesuai sama bekasnya kadang masih kurang karena itu apa lilitan dari pabrik sama lilitan kita kan pasti beda jarak beda apa namanya lingkarnya itu agak pasti beda jadi itu tapi kalau dikira-kira ini ya ini 3.8 on semuanya ini keluar ini sebelah kiri juga ya eh kiri kanan kiri kalau ini kanan kiri kanan ini yang 1.4 sebelah kanan yang 1.6 juga di sebelah kanan juga sini ya nah kemarin juga ada emasnya yang gulu kompresor katanya panas itu sih diteliti aja lagi barangkali masukinnya ada yang kebalik satu bisa juga panas atau ada yang lain ya kayak bearing bearing macet atau udah kering itu juga bisa panas tapi kalau tutorialnya yang dari padewa alhamdulillah semua sudah langsung dipraktekin gak ada yang gagal sesuai kita ukur ampere juga sama jadi kalau yang masih baru apa coba-coba baru belajar ya diteliti dulu ya yang makanya ini sebelum sebelum memasukkan kawat gini dilihat takutnya ada yang kebalik kalau kebalik satu pasti gak bener ada yang satu baru berapa menit apa namanya kawat starnya katanya panas dilihat juga kapasitornya kapasitornya sesuai gak sama aslinya bawaannya kalau mau disamain sama tutorialnya yang dari padewa ya disamain kawatnya samain kapasitornya disamain insyaallah gak bakal gak bakal gagal ya sebelah kanan ini kumparan yang terakhir ini kumparan di sebelah kiri yang ini sebelah kiri sama ini juga yang baru belajar kadang-kadang kan cuman dilihat videonya kadang-kadang video itu padewa suka salah salah apa ngomong ya namanya manusia ya ada salahnya jadi biar lebih jelas dilihat di deskripsinya kalau deskripsi kan udah di apa namanya lebih jelas udah ada semua jadi kadang-kadang katanya video sama deskripsi beda ya kadang-kadang salah salah ucap nah ini keluar di sebelah kiri nah ini yang terakhir ya lilitan ke enam eh lilitan ke enam langkah satu enam ya sebelah kiri nah untuk cara nyambung kabel nanti ini ya setelah ini selesai sekalian Pak Dewa bikin itu dulu lilitan speed buat speed sama start ya ini satu dulu nih nah buat mas mas yang lagi belajar sekali lagi Pak Dewa pasti tahu ya setelah masuk kawat gini diperiksa dulu takut ada yang kebalik masuk diperiksa dulu gini ini kawat awal nih ya kawat awal masuknya dari sebelah kiri keluarnya berarti ada di sebelah kanan ini yang kedua masuknya dari kanan keluarnya sebelah kiri nanti yang ini masuk dari kiri dari sini masuk sini ke kiri keluarnya kanan dari sini keluar kanan masuknya dari kanan lagi masuk kanan keluarnya kiri ini ini buat running kawat jalan nanti Pak Dewa tandain ini R1 R2 sekarang kita lanjutin cara bikin speednya kalau ini lagi ada yang kemarin nanya bagaimana cara bikin lilitan ini kalau tidak ada mesin kalau tidak ada mesin siap kadang kadang lupa hitungnya jadi jumlah banyak kipas angin ini jumlahnya banyak 300 600 900 lilit 900 kali 4 sudah berapa ribu 3600 ini kawat kumparan running kawat jalan nah ini cara silo ya nah ini kurang tinggi nah ini cara bikin speednya ya nah nanti bikin speednya nih ini kalau Pak Dewa kan pakai alat ini sebenarnya pakai paralon bikin juga bisa atau pakai paku di atas papan nanti Pak Dewa jelasin deh bikin yang buat merol dari paku ya di atas papan sekarang Pak Dewa istirahat dulu sebentar ngerti habis ini Pak Dewa nih terusin bikin ini speed nah buat speednya ini ya pakai dua kawat ya nantinya nantinya jadi L1 M1 ya jumlahnya setiap dilitan 150 nah ini Pak Dewa biar cepat langsung pakai dua ya jadi L1 M1 kalau kawatnya satu ya nerolnya dua kali jadi dua kali jalan ini berhubung ada kawatnya disini udah ada dua ya jadi bikin dua gini L1 M1 jadi langsung melirikannya 150 buat speednya ya nah ini dua kawat jadi 14 buat speed di 14 adanya gini banyak 150 ne 鈍 pulk d applause d d d d d d d d selamat menikmati kalau sudah 150 pindah lagi sebelahnya ya ini kan ada 4 ini 150 juga nah biar lebih aman biar gak berantakan jadi gak berantakan gak nyampur sama sebelahnya ini bikin 4 mal ya 4 roll baru 2 ini juga sama 150 juga pokoknya setiap rollan ini 150 sampai jumpa Ini sama ya 150 juga ya Ini selalu dikasih gini Kalau lagi nilid Biar enggak nyaruh sama sebelah-sebelahnya Ini lilitan yang keempat Maaf ya bos-bos semua nih Disini Banyak orang teriak-teriak Kendaraan pada kenapa Kenceng-kenceng banget Jadi Kurang nyaman Suaranya tuh kurang bagus Gak ganggu Ini totalnya jadi 150 kali 4 nih Jadi 600 nih buat speednya ya Nih speednya sudah selesai Ayo kita pasang speednya dulu Biar apa Enggak keder Nah ini buat speednya ya Speednya ini ada dua kawat Masing-masing 150 lilitan Nah ini ada dua kawat ya Ini kawat ini nanti ditandain L1 M1 Nanti Pak Dewa tandain ya Nah terus secara masang speednya Dimana posisinya Jadi posisinya disini Ya Nah ini Kawat running yang awal nih ya Ini kawat running awal Nah posisi masang speednya disini 1.4 Ini kawat awal Itu mulai di 1.4 ya Ini yang 1.4 Nah cara masang speednya disini Ini buka lagi Ya Ini dibuka lagi Disusun di 1.4 sini Nah ini juga sama Masuknya Apa Dari kiri ya Ini kawat masuknya dari kiri Ini speed ada dua kawat ya Dua roll Dua kali jalan Masuk dari kiri Nah ini buat Kemasnya Bos bu Diperhatiin ya Biar gak salah Nanti pas praktek Jangan sampai gagal ya Kalau prakteknya berhasil Kabarin juga nih ke Pak Dewa Ini Pak Dewa nih Sudah berhasil gitu ya Nah ini Cara masang speednya ya Ini masang speed Ini Pak Dewa ulangin ya Masang speed ini Dari kawat awal masuk Dari lilitan Atau slot 1.4 nih ya 1.2.3.4 Jadi yang keempat ini Dibuka Ditumpang Ya Tumpang disini Nah ini 1.4 lagi jalannya Nah ini juga dibuka lagi Nah seperti ini ya Masuk Nah ini keluarnya Di kanan Ya masuk dari kiri Keluarnya di kanan Nah terus kumparan Yang keduanya Dari mana lagi Masuk lagi Di 1.4 yang Kedua Disini Ini buka lagi Nah kalau yang ini Keluar kanan Yang awal ya Keluar kanan Nah ini yang Kumparan yang kedua Atau lilitan yang kedua nih Keluarnya di Sebelah kiri ini ya Di sebelah kiri Nah ini keluarnya Di sebelah kiri ya Terus yang ini juga Sama Masuknya ke 1.4 lagi Nah kemarin ada nih Yang di ini juga Si Irvan Namanya Nah itu kemarin Nanya nih Pas lagi Dia ke Bengkel Disini ya Nah ini Pak Dewa nih Kalau seandainya Speed ini Salah masuk Gimana Umpamanya Masuk disini Terus yang Startnya Di ini Ini gak dirubah Bisa gak Gak bisa Ya Jawabannya itu Gak bisa Jadi harus Sesuai Sama yang Apa namanya Di Awal Nah ini Ya sebelah Sebelah kanan Eh sebelah kiri Kalau yang ini Keluar kanan Ini keluar kiri Nah sekarang Kelilitan yang keempat Nah keempat juga sama Ini juga Dari 1.4 Sini ya 1.2.3.4 Buka dulu Nah ini Keluarnya Sebelah kiri Kalau yang ini Yang keempat Ada di kanan Gitu ya Polak balik terus Kalau Gulung Dinamo Ini gak Satu arah Polak balik Jadi kanan Kiri Kanan Kiri Atau Utara Selatan Utara Selatan Nah kemarin Kemarin juga Ada temen Pak Dewa Kepanjangan Katanya Videonya Dibagi-bagi Aduh Bukan ya Kalau Pak Dewa Mas Senengnya Yang Langsung Ajalah Gak apa-apa Suka ya Belajar Agak lama Tapi lama Yang gak Paling juga Satu jam Kadang Gak nyampe Satu jam Kalau gak Lagi Bikin tutorial Gini Belum Kayak gini 25 menit Sudah selesai Dari Kapan namanya Pertama masuk Sampai Selesai Ngikat Itu 25 menit Karena ini Lagi Bikin tutorial Pelan-pelan Ajalah Gak usah Ngebut Oh iya Lupa Belum dicabut Nah ini ya Satu empat Juga Nah ini Satu empat Ini keluarnya Sebelah kanan Pokoknya Intinya Kalau gulung Dinamo Jangan sampai Ada yang kebalik Salah satu Kebalik Pasti gagal Pasti gak bisa Muter ya Ini kebukaran Ini kebukaran Yang terakhir Yang keempat Speed keempat Ini keluarnya Di sebelah kiri Sebelah kiri Disini ya Ini juga sama Ada yang satu empat Juga Sini Jadi Speed ini Nyusun Di Satu empat Nya Running Di running ya Di running Itu ada yang satu empat Nah nyusun disitu Kalau Gulung Dinamo Kipas begini Hati-hati ya Kawatnya kecil Soalnya Jangan terlalu Keras Nariknya Karena cepat putus Kalau ketarik Putus Nah ini di Satu empat S эк Kep kind Kep quit Like Kep S S Hai nah udah selesai masang running sama speed tinggal kita bikin gulungan star ya starting ini awal-akhir ya udah kita bikin kawat starnya ya kawat starnya di 16 jumlahnya 600 ya kawatnya sama 018 nah nih starnya udah jadi ya nih starnya 16 jumlah lilitannya 600 600 jenis 600 jenis ya Hai acara masukin starnya dari mana dari sini ya nih kawat awal mana nih nih kawat awal Hai kawat awal apa speed sama running nyusulnya disini di 16 sebelahnya itu ya apa namanya yang speed tadi ini sama masuknya dari kiri ya nanti keluarnya ada di kanan ini awal masang apa namanya eh star ada di awal speed ya pokoknya awal semua nanti disusun di awal sebelahnya awal ini awal speed masukinnya pakai bambu begini tekan aja pinggirnya bolak-balik nah ini jadi awal kawat awal masuk ya speed ini nah ini awal masuk star nah jadi nanti nyusun gini ya ini sebulah masuknya kelari kiri keluar kanan ini masuk kanan keluarnya di kiri ya nih kawat keluarnya ada di kiri nggak boleh kebalik sehingga 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 selamat menikmati lingkaran star sebenarnya sih ada cara yang lain tapi ini yang lebih lebih apa bagus ya ini kadewa sudah berapa kali gulung yang seperti ini malah yang lebih awet jadi kalau asnya kotor macet panas juga tidak langsung kebakar masih bertahan kalau cara yang seperti ini kalau cara yang di luar speednya di luar terus starnya di dalam tunggal satu itu yang sering ngangus seperti yang ini aslinya speed sama running disatuin disini kadewa nih gak gak pakai cara itu nah ini cara ini sendiri nih ya ini lebih kuat kipasnya juga putarannya lebih kencang ini keluar kiri ini alur apa lilitan yang ketiga nih ya keluar kanan nah ini pasang kawat star ya kawatnya 0,18 jumlahnya 600 nah ini yang minta tutorial semoga cepat paham ya cepat bisa lumayan kan kalau punya ilmunya tangga punya kipas rusak bisa dibantuin bisa dibanarin dapat rejeki jadinya ini kemparan yang ketiga keluar di kanan ini yang terakhir ya kemparan yang keempat keluar kiri yang terakhir ini nanti ini nanti ujungnya awal masuk S1 keluarnya jadi S2 nah ini ya belah kiri selamat menikmati selamat menikmati nah apa namanya lilitan seperti ini bisa buat regensi bisa buat sekai bisa juga buat apa namanya apa menek ceroke apa namanya pokoknya yang baling-baling besar ya yang dari besi itu ini sama aja kerennya juga sama tebal kerennya lubang kerennya sama jadi caranya seperti ini aja ini lebih awet sudah selesai jadi ya jadi ini ini akhir running ini akhir start ini akhir speed jadi ada di sebelah kiri semua nih ini awal running awal start awal speed ini sudah selesai dengan apaan lanjut masang kabel mau dilanjut masang kabel lanjut lanjut aja katanya langsung masang kabel lanjut aja lanjut ini biar gak setengah-setengah tuh katanya tuh kata dia biar gak setengah-setengah kerjanya langsung aja biar gak usah ada yang nanya-nanya lagi ya biar langsung jadi nah nih buat bosku yang nanya kemarin nih minta tutorial nih udah pada wadukinin silahkan dipelajari ya jangan sampai salah kalau masih salah juga kalau belum ngerti diulang aja videonya biar apa belajarnya nyimaknya lebih ini lebih gampang sambil ngopi gitu ya kadewa buangininnya dulu nih bekas ikatan waduh waduh berisik kalau ambulan sih boleh-boleh aja bunyi kayak gitu motor lewat aja aduh ya ini ya langsung masang kabel istirahat dulu sebentar minum kopi nah ini juga kadewa tandain ya ini kawat awal kawat awal running ditandain nih ya R1 buat starnya S1 nah buat speednya nih yang dua tadi yang satu empat yang dua kawat nih ya jumlahnya seratus lima puluh dua kali nah ini yang satu L1 sama M1 ya ini yang awal masuk ini yang keluarnya nih yang running kadewa tandain R2 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 starnya S2 speednya L2 sama M2 Gimana cara nyambung speednya gini ya ini ya ini pertama R2 R2 nah kita gabung sama L1 mana L1 nah ini jadi speed 3 speed yang paling kenceng R2 sama L1 R2 sama L1 digabung ya delete dengan nyambung kabel nah ini speed 3 speed paling kenceng nah terus speed 2 nya nah ini kan L2 ini L1 ya kita ambil nih L2 nah L2 ini digabung sama M1 nah mana M1 nah ini M1 nah ini kita gabung nah ini jadi speed 2 speed sedang ya jadi medium yang mediumnya nah ini sudah nah terus speed yang 3 eh speed 1 nah speed 1 ini M2 digabung sama S1 nah ya ini S1 ini speed 1 ya yang paling klan jadi speed 1 2 3 nah speed 1 nya M2 sama S1 nah speed 1 ya ingat-ingat M2 sama S1 speed 1 nah speed 2 nya L2 sama M1 nah ini speed 2 speed 3 nih yang paling kenceng R2 sama L1 ya terus yang ini yang R1 yang R1 sama S1 ya yang S1 ini buat S2 R1 sama S2 S2 nih buat kapasitor nah yang R1 buat setrum sama kapasitor ya setrum nya dari sini nih dari R1 kapasitor nya kapasitor nya R1 sama S1 ini kapasitor ya ingat-ingat ya R1 sama S1 S2 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 ya 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 S2 salah R1 sama S2 ya yang S2 kapasitor yang R1 kapasitor sama setrum ya ingat-ingat nah terus ada lagi gimana nih Pak Dewa kalau moternya kebalik soalnya kalau dinamo kipas angin ada yang kabelnya di belakang ada yang kabelnya di depan nah kalau misalnya kabelnya di depan R1 ini pindah posisi ya ditukar sama R2 jadi R2 ini pindah posisi pindah ini tukeran nah tuker tempat nah itu kalau moternya kebalik ya misalnya kabelnya ternyata ada di depan atau di belakang ini cuma ini doang ya R1 sama R2 pindah posisi jadi nanti R1 nya nih digabungnya sama L1 gitu ya jadi moternya nanti kebalik ini kalau kipas yang regency begini ya udah bentar nah kita ini udah selesai kadewa mau ngopi tinggal nih ada yang mau pasang kabel ini kan pasang kabel warna merah 123 nah nanti hitamnya kapasitornya ini hitam sama biru yang hitam sama biru ini warna biru di sebelahnya ya kadewa mau ngopi dulu kita pasang kabel nah ini sudah selesai ya ini buat speednya ini karena kabelnya gak ada yang lima warna jadi dikasih tanda aja ya nah ini speed 1 nya eh speed 3 ya paling kenceng nih ya ini gabungan antara R2 sama L1 nah yang yang duanya ini L2 sama M1 speed 1 nya ini itu gabungan antara S1 sama M2 M2 sama S1 ya nah kawat apa namanya star nah ini ini S2 sama S2 buat kapasitor nah yang R1 nya buat listrik sama kapasitor ya nah ini oke sekian dulu dari padewa semoga tutorial ini bermanfaat buat yang minta tutorialnya nih silahkan dipelajari ya diikutin videonya jangan di skip kalau mau cepat bisa jangan di skip ya nanti kalau di skip terus pas tengah-tengah ada yang perlu-perlunya ya gak apa gak tahu jadinya makanya sumpah salah nah ini padewa bikin video dari awal sampai selesai ya oke sekian dulu dari padewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.